Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Warty Candi Channel ide bisnis atau ide jualan dengan modal dikit untung selangit Oke, di video kali ini kita bikin jajanan anak sekolah 2000an Pokoknya dijamin anak-anak bakal ketagihan Tanpa berlama-lama, yuk kita simak aja langsung ke tutorialnya Baik kawan-kawan, nih yang pertama disini saya sediakan Dua batang sosis, nah ini sosisnya saya gunakan yang merek Cam Oke, ini sosisnya kita potong dulu Nah, kita potong-potong ya Pokoknya ini sosisnya kita bikin kecil-kecil aja ya Atau dipotong kotak-kotak kecil Nah, ini pertama kita potong dua dulu Jadi dari satu sosis kita potong atau kita belah menjadi empat Bahkan kalau bisa lebih kecil lagi ya Nah, kemudian kita potong seperti ini nih Nah, cukup tipis-tipis aja ya Tapi jangan terlalu tipis juga ya Ya, ayang sering-sering aja Oke, ini kita potongin semua Tapi untuk sosisnya bebas ya Kalian mau menggunakan sosis apa aja Tapi menggunakan sosis Cam Kalau menurut saya Ini lebih enak ya Kalau dibikin begini Kita gunakan sosis Cam Oke kawan-kawan, nah ini sosisnya yang sebanyak dua batang Sudah saya potong-potong Kemudian ini kita pindahkan dulu ya Ke wadah Nah, untuk yang berikutnya Disini kita seriakan daun bawang Ini saya gunakan sebanyak dua tangkai ya Kurang lebih Sama daun bawangnya kita iris kecil-kecil Nah, kita iris seperti ini ya Oke, nah ini Sudah saya iris-iris ya Sekarang kita ke langkah yang berikutnya Oke kawan-kawan Nah, disini saya sediakan wajan ya Belum saya nyalakan apinya Sekarang kita nyalakan dulu apinya Oke, apinya sudah nyala Kemudian kita masukkan mentega secukupnya ya Oke, kita masukkan mentega secukupnya Nah, kita oseng-oseng dulu ya Tunggu menteganya sampai mencair Oke, nah menteganya sudah mencair Kita masukkan sosis yang tadi kita potong-potong ya Bersamaan sama daun bawang Nah, ini kita satukan daun bawang sama sosisnya ya Oke, kita aduk ini Maksudnya kita tumis sampai Sosisnya matang ya Oke, nah disini saya akan tambahkan Bumbu ya Disini saya gunakan kaldu bubuk Nah, kita gunakan kira-kira Setengah sendok teh aja ya Oke teman-teman Ini kayaknya untuk sosisnya sudah matang ya Nah, ini kita matikan aja apinya Baik teman-teman Nah, ini untuk langkah berikutnya Disini saya sediakan Satu sendok makan tepung terigu ya Ini tepung terigunya Kita seduh dulu dengan air secukupnya Oke, kita aduk dulu ya Seperti ini Oke, saya rasa cukup ya Nah, kemudian disini Saya sediakan dua butir telur ayam Nah, dua ayamnya kita pecahkan ya Oke, kita pecahkan satu lagi Nah, ini telurnya saya tambahkan garam Kira-kira kurang lebih setengah sendok teh ya Oke, kita aduk Atau kita kocok hingga tercampur semua ya Oke, nah ini telurnya sudah kita kocok ya Sekarang kita bikin dadarnya dulu Oke teman-teman Nah, disini saya sediakan wajan yang sudah saya isi minyak sedikit ya Jadi kita masukkan Cukupnya aja dulu Atau kita bagi dua ya Oke, ini kita diamkan dulu ya Sampai matang Oke teman-teman Nih, kayaknya ini sudah bisa dibalikan ya Kita balik biar matangnya merata Oke, tinggal kita tunggu sebentar aja ya Oke, ini kayaknya sudah matang Sekarang langsung aja kita angkat Oke, kawan-kawan Nah, ini telur yang tadi kita goreng ya Jadi dua lembar telur dadarnya Kemudian kita sediakan talenannya Bentar Oke, nah ini untuk telurnya Kita potong ya Atau digunting juga bisa ya Nah, sekarang saya mau belah dua dulu nih Kemudian kita lipat lagi seperti ini Oke, nah ini kita bagi menjadi dua bagian Nah, enak Kayaknya enakan pakai pisau ya Oke, nah ini saya akan potong menjadi dua bagian ya Oke, ini kita potong segini dulu ya Nah, untuk yang berikutnya Nah, disini saya sediakan nasi ini Ini nasi masih anget ya Nah, ini sosis yang tadi kita satukan sama nasi ini ya Oke, kita satukan Kemudian kita aduk ya Sebentar, saya menggunakan sarung tangan dulu Nah, ini kita aduk seperti ini ya Aduk aja menggunakan tangan sosis sama nasinya sampai tercampur merata Oke, teman-teman Ini sosis sama nasinya sudah tercampur semua ya Nah, disini saya sediakan telurnya Lalu, disini ada rumput liar Eh, rumput liar Apa? Rumput laut ya Nah, ini untuk rumput lautnya Kita potongin dulu ya Jadi, kita cukup sedikit aja menggunakan rumput lautnya Oke, potongin dulu seperti itu Nah, jadi ini satu lembar dibagi menjadi empat ya Nah, satu lembarnya kita bagi menjadi empat Oke, nah sekarang kita ambil nih nasinya sedikit aja ya Oke, kita kurangin lagi Sekepa aja, kira-kira sebesar baso ya Ini aja nasinya sebesar kepa ini Kita kepa-kepa Nah, kira-kira kalau sedang menutup panjang ya Nah Kemudian Kita balut menggunakan telur ini ya Nah, kita balut seperti ini Oke Lalu kita tambahkan rumput lautnya nih Nah, kita tambahkan rumput lautnya ya Tempalin di telur ini Kemudian kita masukkan ke dalam plastik mika ini ya Nah, kita simpan di dalam plastik mika ini Nah, disini kita tambahkan mayonaise ya Oke Jadi, ini untuk toppingnya kita menggunakan mayonaise sama sambal saus ya Cerot 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 Nah, sedikit aja Jadi hasilnya seperti ini ya Ini kita cobain sekali lagi ya Pertama, kita ambil nasinya sedikit aja Oke Jadi hasilnya seperti ini ya Nah, sekarang saya akan bungkusin dulu semua Oke, teman-teman Ini yang sebagian sudah saya bentuk ya Jadi hasilnya seperti ini ya Jadi sangat Pokoknya bagus sekali Ini bisa menarik buat perhatian anak-anak Nah, ini dari satu bungkus ini Bisa kita jual dengan harga Rp. 2.000 ya Kalau di tempat saya ini harganya Rp. 2.000 Oke, sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Dan bisa membantu buat menambah penghasilan kalian di rumah Selamat mencoba Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini